Kecelakaan bus wisata melibatkan belasan kendaraan di wilayah Pancung, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu, 18.6, membuat satu orang meninggal dunia dan delapan lainnya mengalami luka. Kasat lantas Polres Tabanan, Bali AKP Canisius Franata mengatakan petugas di lapangan masih dalam melakukan pendataan korban kecelakaan. Data sementara bahwa bus tersebut menyeruduk 12 kendaraan. Di antaranya 10 roda 4 atau mobil dan 2 sepeda motor. Satu korban tewas yang merupakan penjalan kaki di TKP. Sementara, untuk warga yang mengalami luka-luka diketahui baru delapan orang dan itu korban tabrak beruntun dari bus wisata yang diketahui dari Jawa. Pihaknya belum menerangkan berapa jumlah penumpang di bus, termasuk penyebab kecelakaan bus tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.